jembatan sementara dan ini setapaknya semoga sesepatnya dibangun biar intinya memudahkan akses buat pejalan kaki siapapun itu pelajar maupun warga lokal yang mau ke Purbalingalor dari arah Karang Sentul ini dari arah Karang Sentul ke Purbalingalor Oke lor dan kita mau jalan nih ke arah lapangan Purbalingalor ini kita hitung barang-barang lor ada niatnya badai di setapak tapi katanya badai nggak lewat motor saya genotan oh enggak pejalan kaki tau secepatnya mungkin di bangun jembatan permanen nggak tembak pintar di tembak nih berarti minggu seminggu lah seminggu ini kalau udah dibikin setapak lebih keren lagi dan pasti kedepannya disini juga bakalan rame lur jalur disini pasti juga bakalan rame Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur terlalu nangkai ancak batir balik lagi di channel kami seputar Purbalingalor sore ini saya sedang ada di lapangan Purbalingalor lor dan saya mau eksplor jalur tembusan dari desa Karang Sentul ke lapangan Purbalingalor ini itu di depan ada SME Negeri 3 Purbalingalor terus ini Ada Sanggar Pramuka Dan di sebelah sini ada SD Negeri 2 Purbalingelor Kita mau eksplor jalur Tembusan dari Karang Sentul Masih dalam rangka Pembangunan Dan kita langsung eksplor jalur Di sana ada ubat telegam Kita langsung Eksplor lewat sini Ini di samping kanan kita Ada tembok SD Negeri 2 Purbalingelor Bismillahirrahmanirrahim Ini kita melewati Kayak hutan ini lor Dan ini sebenarnya Bisa buat lewat Sampai sana Sampai Bisa buat lewat Sampai ke Tembusnya ke hutan kota Dan ini kita lewat sini lor Ini banyak pohon-pohon besar Ini kita mengikuti Lidigan ini lor Dan di sebelah sana ada Desa Karang Sentul Ini masih di Kawasan Purbalingelor kita Terus di situ ada Perumahan Berlian Berlian apa Kalau gak salah gitu Itu perumahannya Dan kita lewat sini Dan kita lewat sini Tapi kemarin waktu ada acara di Lapangan Purbalingelor ini buat Jalur Warga Eh Murid Atau siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Purbalingelor Dan kita coba lewat jembatan ini Disini Kali Kalau gak salah Kali geringsing lur Dan kita ikuti jalur ini Yoi Ini jalurnya masih Jalur Tanah Dan masih lidigan Ini kalau dibikin Gang kayak gitu Buat Akses Ke Lapangan Purbalingelor Dan ke Sekolah SMA Negeri 3 Bagus ini lur Dan sangat Bermanfaat Nah ini dia Kita udah di Karang Sentul Yoi Ini ada apa ini Paskamling Ini ada Paskamling Kayaknya lur Ini Paskamling mungkin Atau buat istirahat Dan ini mungkin Ada Salen Atau tempat produksi Kenalkot Ini kita udah ada di Karang Sentul Yoi Dan ini disini ada Papring Papring Yoi Intinya seperti itu Ini disini ada Papringan Dan Itu Ada gang Dan itu Desa Karang Sentul Jalur utamanya Jalur desa Dan Kalau ke Jalur yang tadi Lalu disini Jadi Semoga Cepat Terealisasi Dibangun Jembatan Dan akses jalan Kesini Ke SMP Negeri 3 SMK Jateng Dan ke SD Negeri 2 Purwalinga Nih Itu disana Tembok SD Negeri 2 Purwalinga lur Kelihatan Sama SMK Jateng Di sebelah sana Kalau SMP Negeri 3 Purwalinga Di sebelah sana Sama UPT Logam Jadi Sangat Amat Bermanfaat Kalau Jalur disini Dibikin Gang Atau Setapak Buat Pengendara motor Dan Perjalanan kaki Jadi Sangat Membantu Siswa-siswi SMP Dan SD SMP Dan Warga Lokal Untuk Ke Purwalinga lur Kalau jalan kaki Jadi Lebih Menghemat Waktu Dan Kita Bisa Lewat Sini Ini Kalau Sudah Dibikin Setapak Lebih keren Lagi Dan Pasti Kedepannya Disini Juga Bakalan Rame lur Jalur disini Pasti Juga Bakalan Rame Ini Di Kanan Kiri Kita Masih Kebun Kebun Ini Dan Itu Sedang Ada Yang Mancing Mancing Apa Itu Ini Juga Kayaknya Besalen Buat Buat Bikin Kenal Pot Dan Tempatnya Kalau disini Siang hari Adam Dan Disini Ada Tempat Buat Istri Raju Ini Keren Mas 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 Kata Mas Itu Tempe Datus Mas Tapi Niatnya Den Degang 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 Berbalik Ler Berarti Niatnya Bade Di Setap Setap Tapi Kadusnya Bade Lepat Motor Saga Tentan Tentan Oh Tentan Pejalan Tentan 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 Berarti Secepetnya Mungkin Bangun Jembatan Permanen Tentan 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 Seminggu Tentan Seminggu Tentan Tentan Nyambungnya Nyambung Kali Lur 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 Cuma Dari Purbali Lur 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 Dari itu tidak ada sepapak asal apa? Dari itu tidak ada sepapak asal Karena itu ada diangkat ke atas Oh.. Kecuali ini memang harus setujuan Untuk pakaian atau tidak Seperti ini kan tidak ada di jalan-jalan Lalu lari-lari sekolah Mungkin ke depannya itu Tujuan tidak harus nilai Siap-siap Apa yang asal lagi Pak? Belum, saya Ini tidak ada yang tumbuk ke jatah Oh, tidak ada yang lain Ini pakaian ini Kali bulu Kali bulu Ini 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 Lihat Jalur yang dari Karanghentur ke Purbalingelor Dan sebaliknya Jadi buat Sangat membantu Dan sangat bermanfaat Untuk pejalan kaki Dan untuk Pelajar Sekolah Dan untuk warga lokal juga Ini Ini Kalau siang hari Ini 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 Seperti Ini Seperti Ini Kita Kita Di Desa Karanghentul Ini 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 Kita cari Lidikan Coba Ada Lidikan Ya Kita balik lagi Lur ke arah Lapangan Purbalingelor Ini 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 Kita turun lagi Jadi Semoga Secepatnya Terealisasi Untuk Pembangunan Ini Setapak Dan Jembatan Permainannya Lur Dan semoga Bisa juga Buat Kendaraan Roda 2 minimal Buat motor Semoga Digang Jadi Untuk Pengguna motor Pun Bisa lewat sini Untuk Menghemat Tenaga Dan menghemat Jalur Gak perlu lewat Jalur Utama jalur Jadi bisa lewat sini Dan Untuk Pelajar Pun juga Kesininya Ke Purbalingelor Ke Purbalingelor Lebih deket Gak harus lewat Jalan raya Ini Apa Jembatan Sementara Semoga Sesepatnya Jembatan Permanennya Dipikin Dan Itu Ada yang sedang Mencari Air itu Ini Disini Banyak Kebun Singkong Tanaman Singkong 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 Terus Titandurin Kita lihat Kita lihat Disini Itu Masih banyak rumah Di atas sana Apa Pak Padahal Duren Duren Montong Kata Hai kata pak Hai teks alin obok tapi mpun pernah Wah Niko dereng Hai belum tahu nih tepupuk moden bak pop 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 Hai apa ninten di sirame ngebak oh penting eh untung caket lepen g lepotnya temurun intinya ini jembatan sementara jembatan sementara dari menghubungkan dari Purbalingalor ke Karanghentul kalau tidak salah kecamatannya Purbalingagulun dan ini masih sementara, jembatan sementara dan ini semoga secepatnya mungkin sebelum Agustus semoga kalau dua dari saya, secepatnya dibangun ini jembatan dan setapaknya nih semoga secepatnya dibangun biar intinya memudahkan akses buat pejalan kaki, siapapun itu pelajar maupun warga lokal yang mau ke Purbalingalor dari arah Karanghentul ini dari arah Karanghentul ke Purbalingalor oke lor dan kita mau jalan nih ke arah lapangan Purbalingalor ini kita hitung barang-barang lor ada berapa anak tangganya kita hitung ya dan ini dikasih penerangan jalan ini kita dari atas mungkin disini dikasih penerangan jalan dan 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 kalau udah jadi itu keren jembatannya pasti lebih memudahkan pengguna jalannya oke lor intinya ini dari kita udah di Purbalingalor dan itu di desa Karanghentul dan itu SD Negeri 2 Purbalingal eh SMK Jateng kayaknya loh itu kayaknya SMK Jateng kalau gak salah kalau salah mau dikoreksi lor dan ini SD Negeri 2 nih SD Negeri 2 dan disana SMK Negeri Jateng SMK Jateng dan ini jalannya jalannya masih jalan kebun ini kalau di setapak ini lebih gambar jadi buat lewat pun isi gambar lah jadi seperti itu lor semoga pemerintah desa dan pemerintah pusat segera merealisasi jalurnya dan ini nih ini dulu waktu baru jadi hot mic tipis-tipis sampai ke jalan sana yang dekat hutan kota Purbalingga dan ini kita jalan lagi lor nih sungainya di bawah nih kalinya nih oke lor nah di depan kita itu lapangan putbalingga lor ya iban nih ini sayangnya nih buat tempat sampah disini jadi kotor banget padahal dekat sama sekolah nih semoga ke depannya ini dibersihin dan gak jadi tempat sampah dan untuk warga diharapkan jangan menguang sampah disini biar lebih indah dan tidak bau sampah lor oke jadi koral biskutu seperti itu lor itu jalan raya Kopral Tanwir terus disana ada bangunan UPT Logam itu UPT Logam ini SD Negeri 2 Purbalingga SD Negeri 2 Purbalingga lor itu disana SMP Negeri 3 dan disini ada Sangger Pramuka ini sore hari di lapangan Purbalingga lor ini ini kalau siang hari waktu istirahat sekolah disini banyak penjual penjual jajanan anak-anak disini lor dan untuk hari ini cukup sekian dulu informasi dari saya terima kasih sudah menonton video-video kami lor jangan lupa support terus channel kami supaya channel kami semakin berkembang dan jangan lupa follow semua akun sosial media kami ada instagram tiktok youtube facebook jangan lupa di follow semua lor dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati